Hai untuk kali pertama setelah sekian lama gara-gara point gua naik akhirnya gua berangkat jam 4 pagi ya kan hari ini jam 4 itu kelihatannya tuh ritual seperti biasa auto bit on kita set di 100.000 aja karena mau cepek-monopek sama aja saldo gopay sudah terisi dan seperti yang tadi dilihat skema gua naik capek apa enggak kita lihat nanti malam yang jelas gua sekarang mau on bit gimana serunya hari ini stay June terus udah dapet order pagi-pagi sebenarnya satu jaman sih lebih tepatnya gua Idol karena gua baru keluar dari rumah jam 4 lewat dan situasi lagi nggak bersahabat pagi-pagi hujan pakai jas hujan dulu ya kita ngantar kayaknya gua nggak bisa take video karena gua masih masukin action-camp gua daripada bus masuk lagi order akap posisi lagi hujan ini udah sampai di tempat konsumennya hari ini dari daerah pondok gede ke Caku agak mantap sih hari ini kayaknya berat nih dua hal yang bikin berat hari ini yang pertama adalah cuaca yang kedua adalah kondisi si ban gimana ceritanya gimana rasanya kalau narik ternyata ternyata ban belakang itu bocor dan jam segini tukang tambal cubles yang udah buka di belakang nih lihat jamnya ya itu sekitar jam setengah lapan lagi muter dapet satu haha bawahnya kesempel emang hari ini gua disuruh ngebolong ordernya emang gak seberapa tuh dikit nong pesenannya tapi ya begitulah resiko pejuang GoFood hari ini biar kata hujan juga tetap kita jalanin sambil nyantai aduh tungguin lagi Hai masih hujan tapi abis ini kayaknya bakal dibuang ke daerah kelapa gading tanggung kalau di Priyok kayaknya enggak dapat apa-apaan nih kemungkinan mau gak mau harus buang ke kelapa gading nih sambil nungguin makan dulu mantengin KFC dapetnya Family Mart sama-sama kopi sih kebuangnya kecakung lagi kopinya biasa tapi dia diesel Andai semua resto kayak Family Mart mengerti kalau driver itu terutama ojol ya itu naiknya pasti naik motor dan di jalan itu tidak rata jadi ada kemungkinan kepentok-pentok selesai antar kita jalan lagi baru 6,5 poin kita lihat nanti hasil akhirnya gimana ternyata Tuhan itu juga baik gua tadi selesai dari rosun cakung ternyata sepi gua geret nggak dapet sama sekali sampai di daerah kalau gua nggak salah BKT tapi BKT nya bukan BKT Cakung tapi BKT yang di Durensawit karena sudah terlalu jauh jauh dan masih sekitar jam 10 akhirnya ya udah gua pulang gua bawa itu gua pasang ini dan dia gelundung hehehe saatnya motor gua ganti sepatu dulu jadi biar nggak ada masalah bocor-bocor alus kalau udah ganti sepatu kan enak kita ngebit sampai malam juga agaknya tenang ya akhirnya nemu yang Rp30.000 dari tadi kurang ajar harganya Rp45.000 bocap Rp70.000 masang doang segitu mahal gila kali sepatu baru sudah kepasang sempurna Rp30.000 dan sekarang saatnya kita nungguin order lagi eh jadi ban belakang sudah nggak bocor ya anti bocor-bocor klub bocor-bocor klubnya tadi pagi sama kemarin-kemarin aja moga-moga hari ini dupu terlihat agak jelek tapi masih masih kelihatan ya ini orderan pertama gua tadi pagi jam lebih kurang jam 5.20an gua dapet terus setelah idling satu jam nah lebih dari satu jam hampir dua jam nah nih gua baru dapet itu di jam 3 jam 1 lewat dikit pas banget deket sini pas gua mau geser ke daerah Jatiwaringin mana jalanan macet cuman ya nggak tahu lah ya gimana hari ini cuman jarang-jarang gua nongkrong di Mac di Jatiwarna nggak dapet apa-apaan sepi banget dari jam setengah 12 sampai hampir jam 1 nggak ada sama sekali order iya pizsanya besar dan motornya agaknya tiga imut yuk dah mari diantar biar cepet kelar gile udah hampir jam 4 baru dapet 11 poin dan ini sudah gua bawa mutar-mutar tapi ya Alhamdulillah Tomasi Budi itu hari syukur yang didapat gua hari ini sudah dapat diatas 100.000 dan tadi temen gua dapet tambahan ke pelasang Indonesia gimana ya buat yang masih suka milih-milih orderan ya kalau anyep atau sepi ya dirasakan sendiri tapi nyatanya kalau di jalanin auto-beat aja kita nalir dengan tentunya dengan usaha ya kalau sudah tadi kayak gua satu jam lebih gitu di McDonald jadi warna gua nggak dapet gua geser nyatanya di dekat itu gua dapet PHD PHD gua dapet di sawit lagi di sawit lagi gua geret itu gua dapet lagi dari gurensawit dari gurensawit ke cipinang masih lumayan banyak order tapi memang lu harus nyari pertanyaannya are you want to find or not rejeki itu nggak datang ke sebilinya tapi dengan usaha jadi ya gimana kitanya gitu oke apa enggak ya semua terdapat kita gak corak atau enggak akun itu kita yakni terus di Cipinang lakukan ini mencoba peruntungan lagi nih kita on the way ke tempat pasukan Goput iya kita keliling lebih kurang udah hampir 12 jam di jalan berat-berat dapat 11 poin jadi satu jam satu poin gila enggak ya ketemu nggak yeh 30 agak-agak seru nih kayak kayaknya hari ini loga-loga aja ketemu iiiih di depan ada basila kita nggak tahu sih ada rintom rintom nah nah ya rafatik iiiih masuk lagi ini rafatik dari ini body shop ada rafatik dari ini body shop ada rafatik di depok coy sikat lah sebentar kita telepon konsumen tadi kita bawanya seperti ini ya dan helm kembali ditaruh di depan untungnya bukan barang kecah belah sepatu sama tas jadi aman bisa agak kenceng yuk Mari kita kencengin biar cepat sampai ke depan gila titiknya nggak di adjust jalannya jalan haji samin nah nih jalannya di sini titiknya di titiknya di atas itu wah kacau nyari titik dulu untungnya melecetnya nggak jauh untuk barang paketnya masih utuh dan tidak dibuka berhubung ibunya lagi keluar jadi gua sudah ambil dokumentasi ya ibunya minta taruh disitu dan udah konfirmasi itu semua sudah lengkap sekarang kita cabut cari order lagi itu kelihatannya jam 724 nah nih gua baru dapet order lagi eh gak kena-kena ini kelepak bulus setelah dihitung di buku sati gua baru dapet 15 kemungkinan di jam 8 lewat gua baru dapet 15 hari ini buat ngejar 30 it will be impossible kayaknya mission impossible kalau bisa dapet 30 tapi ya dicoba aja nggak ada yang tahu siapa tahu bisa gitu kan tapi hari ini dapet koin lumayan banyak dan sekarang gua masih di daerah silandak town square dulu gua kesini buat belanja sekarang gua kesini buat belanjain orang karena gua nggak pengen belanja gua lagi pengen cari duit buat tabungan tau gini gua bawa mobil utaran hari ini cuman gak ada yang tahu kan so ya nikmatin aja malah ikutan belanja ya lumayan lah hasil hari ini sepatu baru jadi gak cuman moturnya doang yang sepatunya baru nih gara-gara dapet order di Citos jadi driver ikutan belanja dan sempet dilihatin di Citos gila lu tekan gojek belanja bodoh lah ya yang penting gua bayar gua nggak nyolong lepas dari kantor paket eh panget kita nanti langsung dapet lagi di keibar gila ya 1 juta b kubutrin ini gua nganter ke yui order beruntun lagi iya power rate like go foot ya nggak loh habis nge drop dikasih lagi kelar 18 coin gua gua nggak tahu jam 9 22 kayaknya kena cuman 30 kayaknya plus 12 poin lagi oke ya nggak sekarang sudah malam dan sepertinya hari ini gua akhiri perbuluan gua karena ternyata fisik juga nggak mendukung gua udah dari pagi dan kemarin karena ada satu dan lainnya udah tengah tidur ya jadilah begini ya tapi thanks bad gua hari ini dapet order cukup banyak even biar gak sampai 30 poin karena memang sepi dari gua dapetnya ada trek panjang jadi ya agak susah buat tuku susah tapi bukan berarti nggak bisa sebenarnya kayak tadi aja gua yang di daerah pangulang itu gua lagi dikasih order terus-terusan dan itu lagi nggak berhenti-berhenti tapi problemnya ya itu order tersebut ya masuk-masuk ke tempat yang menurut gua ajaib sampai 3 kali lewat tolong di Batak ya entah di Batak entah tolong tol gitu sepi banget dan daerah situ dulu gua teringat sama supervisor gua yang rumahnya di daerah sana emang ada adat dimana gitu daerahnya di pasar saat ini kalau penghidupan bukan ah saat ini gue mau ngapain di tiga 4-0-10 keudahan yaudah di rumah dari University University tapi pada saat gua pulak itu gua cari bisa ketakuan pada saat itu gua sudah kena 8-12-1 di-64 ternyata eh ternyata gua kena zone jadilah jadi ini aku kena zone itu dua kali yang pertama itu tadi saya di daerah cool selanjutnya itu di daerah Cipinak Restornya tutup karena mallnya tutup jadi mall itu terpasang tutup karena listriknya ada panggut biasa tempatan gua konflik karena terendam itu orang dua kali ngebom order yaa.. gitu dah maksudnya dua kali ngebom order itu.. yaa.. padahal gua udah bilang gitu gua masih di tembua karena gua terus pakai alfobit dua kali masuk dan dua kali perform terus masuk lagi tadi di daerah lembak gulis jadi abis dari panggulang gua gak benar ngeluarin kamera juga karena area nyarawan menurut gua akhirnya gua cari tempat yang gua tau dah gua nyalain di lembak gulis aja ini.. 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 lembak gulis tadi gua nyalain itu pikiran gua dapet kali panggat kalo enggak apaan gitu makanan karena masih jam sedikit harusnya masih banyak eh kok ya.. ternyata aku masih masuk sih makanan jam 10 kurang masuk catain gua dua kali udah gua masuk parkiran gua udah tutup gila kan dari situ nah.. buat yang.. seneng informasi begini bisa klik tombol like sharing ke temen-temen gua dan yang paling penting dibantu bangun channel gua di subscribe juga karena subscribe itu bagus jadi.. gua bisa makin semangat bikin video dan niat gua bisa tercapai nah itu untuk berbagi dengan sesama gua permisi cabut dulu nanti gua lanjut lagi kalo ada kesempatan sekian dari gua gua ys gua cabut dulu